Intro Kalian udah pernah nyobain olahan rahang tuna? Liat nih, menggoda banget ya untuk disantap? Langsung sikat aja deh! Iya Femmes, menu ini memang dibuat dari bagian rahang ikan tuna. Katanya sih, bagian ini paling digemari untuk dibuat berbagai masakan. Femmes, ikan tuna adalah salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Memiliki daging tebal dengan bobot besar, ikan tuna tergolong ikan dengan nilai komersil yang tinggi. Di Indonesia dan dunia, ikan tuna ternyata menjadi olahan seafood tertinggi kedua setelah udang. Biasanya rahang tuna diperoleh dari sejumlah pengepul ikan Femmes. Gak nyangka ya, bagian rahang tuna yang terbuang begitu saja ternyata disulap menjadi masakan yang nikmat. Ada dua jenis rahang tuna di sini Femmes. Ada rahang tuna yellowfin dan bluefin. Nah, jenis bluefin tuna paling banyak dicari tuh. Dalam sehari setidaknya ada sekitar 50 kg rahang tuna ludes terjual. Oke deh Femmes, langsung aja kita lihat proses pengolahannya. Olahan rahang tuna yang wajib kalian cobain yaitu rahang tuna bakar ricah. Siapkan rahang tuna yang sudah dimarinasi, kemudian bakar di atas bara api. Proses pembakaran ini masih dilakukan secara tradisional. Arang kayu pembakaran memakai jenis kayu rambutan, karena memiliki panas yang maksimal. Selain itu, arang kayu rambutan tidak menimbulkan abu yang dapat mengotori makanan. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk proses pembakaran rahang tuna ini. Sembari dibakar, olesi dengan bumbu hingga rata. Rahang tuna bakar yang sudah matang, kemudian diangkat dan disajikan dengan dua jenis sambal. Ada sambal ricah dan sambal dabu-dabu. Olahan rahang tuna lainnya yang gak kalah nikmat yaitu rahang tuna kuah pedas. Rebus kuah pedas yang terdiri dari campuran cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serai, dan lainnya. Setelah mendidih, campurkan potongan rahang tuna, tunggu sampai matang, dan sajikan. Jangan lupa, beri potongan tomat. Oh iya, ikan tuna sebenarnya jenis ikan yang kaya manfaat. Lemaknya sebagian besar mengandung omega-3, sehingga dapat menurunkan triglycerida. Mampu mengurangi resiko terjadinya aritmia jantung dan memperlambat penumpukan plak kolesterol yang bisa menhambat aliran darah. Daging pada tuna juga mengandung zat besi dan vitamin B kompleks yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, hingga memperlancar sirkulasi darah. Untuk satu olahan rahang tuna ini lumayan murah kok, mulai dari 50 sampai 85 ribu rupiah saja. Worth it kok, Femmes, dengan porsi segede gaban gini. Femmes, nggak semua orang bisa menikmati daging kambing. Makanya mereka nggak bisa ngerasain yang namanya tongseng atau tengkleng, yang identik dengan daging kambing. Tapi di salah satu warung yang terletak di jalan muncu kecamatan Klojen, Kota Malang ini, rasa penasaran mereka berhasil terobati. Pasalnya, di sini tersedia berbagai olahan yang terkenal akan daging kambingnya, dan memodifikasinya menggunakan daging sapi. Haduh, nikmatnya. Nggak apa-apa, Kak. Silahkan habiskan. Soalnya, daging sapi jadi sumber zat besi yang baik untuk tubuh. Selain itu, daging ini juga bisa membantu tubuh untuk memproduksi hemoglobin, yaitu protein yang membantu darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selain itu, protein yang dihasilkan dari mengkonsumsi daging sapi bisa membantu membangun kembali jaringan otot yang secara alami hilang dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, tengkleng beda banget sama tongseng ya, Fems? Fems, kehadiran tongseng di Indonesia diperkirakan mulai pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Saat itu, bangsa Arab dan India mulai berdatangan ke Nusantara untuk berniaga. Nah, pertukaran budaya pun terjadi, termasuk kuliner. Dua bangsa ini memberi pengaruh dengan memperkenalkan ragam hidangan kambing dan dombatuh. Contohnya, berupa sate dan gulai. Ada dua komponen utama, dagingnya berasal dari sate dan kuahnya berupa kuah gulai. Kedua masakan itu kemudian disatukan dengan bumbu dan kecap manis serta sayuran. Maka, jadilah tongseng yang kini menyebar ke banyak daerah di Indonesia. Kuliner ini disebut tongseng karena makanan ini dibuat dengan cara menggongseng. Sama seperti tongseng, kuliner yang satu ini identik dengan daging kambing. Tapi jika diolah di tangan yang tepat, daging sapi pun bisa berjodoh jika dimasak sebagai tengkleng. Fems, tengkleng termasuk makanan yang beda kasta dengan tongseng. Hidangan yang satu ini lahir dari kesengsaraan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Saat itu mereka hanya mampu membeli limbah dari daging, yaitu bagian tulang dan jeroan. Sedangkan dagingnya dihidangkan hanya untuk para tuan dan nyonya orang Belanda serta para priai Fems. Oh iya, tengkleng dimasak dengan cara direbus hingga ekstrak dari tulangnya keluar. Rasanya jadi semakin gurih, ditambah kuah gula yang mengandung banyak bumbu dan rempah di dalamnya. Kuliner ini dinamakan dengan tengkleng karena saat disajikan di piring, yang zaman dahulu terbuat dari seng, beradu dengan tulang dan mengeluarkan bunyi kleng-kleng. Unik ya Fems? Kalau ada tengkleng dan tongseng, pasti ada satenya juga Fems. Kuliner tusuk yang satu ini dinamakan sate gajah. Disebut dengan sate gajah karena dagingnya digunakan cukup besar dalam setusuk satenya. Bukan hanya terdiri dari daging sapi saja, tapi ada jeroan sapi juga. Fems, satenya diperkirakan berasal dari bahasa Tamil, yaitu kata catai, yang artinya daging. Kuliner satu ini pertama kali muncul di abad ke-19. Dulunya sih satenya nggak dibakar seperti itu Fems, tapi direbus. Setelah kedatangan para pedagang muslim Tamil dan Gujarat ke Indonesia, satenya mulai dimasak dengan cara dibakar. Meski demikian, satenya tetap merupakan kuliner khas Indonesia karena diciptakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia asli. Oh iya Fems, ternyata satenya khas Indonesia berada di urutan ke-14 dan masuk ke dalam 50 makanan terlezat di dunia menurut survei World's 50 Most Delicious Foods Law. Ngomongin cumi asap, kuliner laut serba asap khas Pantai Perigi ini wajib masuk ke dalam daftar kuliner yang harus kalian coba. Di sepanjang pinggiran Pantai Perigi, berjejer warung yang menjual ikan asap Fems. Tinggal pilih aja, mau yang murah dengan harga 5.000 rupiah atau harga sultan puluhan diberupiah. Nggak hanya menjual aneka olahan asap saja, di sini kita juga bisa lihat prosesnya. Sebenarnya Fems, pengasapan ini menjadi salah satu cara agar ikan atau cumi bisa disimpan lebih lama. Katanya sih asap yang mengepul ini mengandung zat-zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Olahan yang sudah disiapkan minimal 20 menit ini juga bisa langsung dimakan Fems. Bahkan beberapa warung menyediakan sambal sebagai cocolan bagi yang suka pedas. Setelah diasapi, cumi jadi punya rasa yang sangat spesifik. Rasa ini dihasilkan oleh asam-asam organik dan fenol serta beberapa zat lain sebagai pembantu. Aman dan terjamin matang kok, karena pada dasarnya, makanan laut yang disiapkan ini menjadi produk akhir yang siap dimakan tanpa harus diolah lagi. Karena termasuk kuliner yang awet, bisa juga tuh dibawa sebagai oleh-oleh. Harganya dijamin murah meriah. Fems, saat pandemi sudah lumayan meredah seperti sekarang ini dan kebelet banget buat liburan, mending disegerain aja deh. Nah, salah satu solusi Jitu cobain liburan pakai van alias camper van. Konsepnya sih kayak camping, bareng mobil. Jadi kalian bisa menikmati suasana selama perjalanan dan bisa juga menikmati pemandangan saat sampai tujuan. Oh iya, untuk bisa ngerasain sensasi camping yang gak biasa, modalnya emang cuma mobil ini aja Fems. Mobil jenis minibus ini sudah dirancang khusus, baik interior maupun eksteriornya. Seperti jok bagian tengah dan belakang disulap menjadi sofa yang bisa diubah nantinya menjadi tempat tidur. Just info aja nih Fems, buat yang mau cobain liburan ala camper van, pilihannya bisa lepas kunci atau bisa juga nih include sama pengemudinya. Jadi kalian gak perlu bingung sama rute selama perjalanan. Kali ini kita di kawasan bangunan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Suasananya bikin mata mendedak jadi adem Fems. Idealnya camper van boleh melaju dengan kecepatan maksimal 60 km per jam aja Fems. Selain untuk keselamatan, barang dan perlengkapan bawaan agar tidak berantakan. Akhirnya sampai juga nih di camping groundnya, Watu Mabur alias Batu Terbang. Lokasinya yang luas dan sepi memang juara deh buat jadi spot camping di masa pandemi. Tinggal pasang tendanya Fems. Mulai dari bangun tenda berukuran kecil, yang muat untuk 4 orang sekaligus. Kemudian siapkan meja kursi dan peralatan masak. Terakhir, siapkan kasur dan peralatan tidurnya ya. Wah, mantap betul! Mulai dari bagian tengah sampai bagasi, vannya disulap jadi tempat tidur. Berasa kayak di hotel kan? Apalagi ada tambahan fasilitas kayak stop kontak, lampu, sampai speaker bluetooth. Posisi mobil yang ada di tepi dan di atas ketinggian, memang juara deh buat kasih pemandangan bangun tidur yang spektakuler seumur hidup. Ada yang gak kalah penting nih, Fems. Jogja Camperfan juga punya sederet perlakuan khusus selama trip. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Pertama, barang-barang yang wajib banget dibawa ada tas P3K, disinfektan, dan hand sanitizer. Kedua, cek persediaan bahan bakar. Perkirakan jarak tempuh untuk sesi pulang dan pergi, agar bensin vannya aman terkendali. Ketiga, ngecek kondisi mobil. Pastikan fisik ban dalam kondisi baik, dan tekanan udara bannya juga udah oke. Kenali nih, Fems. Jajanan legendari sejak tahun 1922 ini mampu bertahan hingga sekarang. Namanya Roti Widoro. Dinamakan Roti Widoro karena hanya dijumpai di Desa Widoro, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukuarjo, Jawa Tengah. Roti legendaris Widoro ini mempunyai cita rasa yang klasik dan unik. Bahan utamanya gak beda dengan roti lainnya. Fems, penemu resep pembuatan Roti Widoro adalah Bah Wongso Dinomo. Dulunya, beliau adalah jurumasa keraton Surakarta. Uniknya, kudapan ini tidak memakai mentega dan pengembang kue. Sebagai gantinya, menggunakan telur bebek dalam jumlah yang banyak. Tujuannya, agar adonan menyatu dan mengembang sempurna. Pantas aja ya, Fems. Roti Widoro empuk dan gurih. Selain telur bebek, resep membuat kudapan ini adalah gula pasir yang jumlahnya cukup banyak. Gula pasir menimbulkan sensasi rasa manis dan berguna sebagai pengawet alami makanan. Wah, Simba hebat banget ya idenya. Cara membuat Roti Widoro terbilang mudah. Campur telur bebek dan gula pasir di dalam wadah. Lalu, aduk sampai adonan mengembang dan berwarna putih. Proses pengadukan sekitar 1 jam. Untuk menambah aroma, adonan Roti Widoro diberi taburan kulit jeruk purut yang wangi menyegarkan. Jadi, bau amis dari telur bebek bisa dinitralisir. Ketiga bahan campuran ini menjadi kunci kenikmatan Roti Widoro, Fems. Sekaligus membedakannya dari olahan roti lainnya. Setelah mengembang, adonan diberi tepung terigu sedikit demi sedikit. Aduk secara manual ya. Setelah kental dan tercampur sempurna, tinggal dicetak deh. Kemudian panggang dengan oven sekitar 20 menit. Setelah dingin, diberi hiasan berupa tulisan sederhana. Dan siap dikemas deh. Harga jualnya cukup terjangkau kok. Mulai dari Rp6.000 hingga Rp8.000 saja. Hebatnya lagi, Roti Widoro ini dapat bertahan hingga satu minggu. Padahal proses pembuatannya tidak menggunakan pengawet tuh. Jadinya cocok buat oleh-oleh atau bekal berpergian jauh. Mantul! Udahan dulu deh kulinerannya. Sekarang waktunya kita liburan. Kalau kamu suka wisata alam, salah satu surga tersembunyi ada di desa Rumah Galuh, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Namanya Kolam Abadi. Untuk menuju ke sini, kalian harus trekking terlebih dulu sejauh kurang lebih 1 km. Rasalah setelah berjalan kaki, dijamin akan terbayar setelah kalian merasakan sendiri segarnya air di kolam abadi ini, fams. Sejak tahun 2010, tempat ini dikenal dengan nama Kolam Abadi. Kondisi-kondisi ini tidak berubah dari zaman dulu. Kondisi airnya yang jernih dan tenang setiap saat. Kolam Abadi ini memiliki kedalaman mencapai 3 meter. Tapi saking jernihnya, dasar kolam yang berisip pasir dan bebatuan pun masih terlihat. Airnya dingin dan berwarna kebiruan. Kamu bisa berendam juga berenang sambil melihat dengan jelas dasar kolamnya, fams. Tapi faktor cuaca juga mempengaruhi air di kolam abadi. Karena kita datang saat musim penghujan, jadi airnya kurang jernih, fams. Nggak cuma sekedar berenang dan berendam aja. Di sini kamu juga bisa melakukan body rafting. Untuk menjaga keselamatan, kamu wajib menggunakan jaket pelampung ini ya, fams. Ini nih serunya main body rafting. Sebadan-badan kita cuma digerakin sama arus aja. Panjangnya lintasan untuk body rafting ini mencapai 700 meter. Baiknya sih, untuk body rafting kalian mengajak pemandu lokal ya yang tahu seluk-beluk lokasi dan kekuatan arus airnya. Pokoknya, utamakan dulu keselamatan kalian ya, fams. Kalau nggak, bisa bingung nih kalau kalian ketemu arus yang lumayan deras kayak gini. Selain body rafting, aktivitas yang paling seru adalah melompat dari ketinggian di atas tebing alias cliff jumping. Tenang, nggak usah tinggi-tinggi banget kok. Tapi cukup menguji adrenalin kalian pastinya. Tuh, lihat aja mereka. Seru banget. Bersantai sambil menguji keberanian kamu nih, fams. Soalnya kamu harus melompat dari ketinggian 4 meter. Lokasi ini memang paling pas jadi titik melompat karena kedalamannya mencapai 3 meter. Jadi, aman untuk melompat tanpa menyentuh dasar sungai. Tapi jangan cuma modal berani. Melompat dari ketinggian menuju air juga butuh teknik lompat yang tepat ya. Buat pemula sih, wajib kaki duluan yang sampai ke air ya. Kalau nggak, kalian bisa cedera nanti. Pokoknya berwisatalah dengan aman dan nyaman ya, fams. Jangan mengundang bahaya yang bisa bikin celaka. Bahan kulit untuk tas sudah umum dibuat ya. Tapi gimana kalau bahan kulit dipadukan dengan kayu? Kreasi anak muda Bandung ini bisa jadi pengelengkap aksesoris harian kamu nih, fams. Biar makin kece. Buat cowok atau cewek, koleksi tas kayu ini komplit deh. Kayak clutch atau tas tangan berbahan kayu pinus ini misalnya. Keren banget ya, fams. Meski terkesan agak kayu, tapi tetap stylish dong pastinya. Nggak cuma kayu polosan aja, untuk bagian depan clutch juga dipadukan dengan berbagai motif apik seperti motif kulit kerang, marble, dan perpaduan dengan akrilik. Ide membuat tas ini diawali karena sudah maraknya kayu sebagai bahan pembuatan berbagai aksesoris seperti jam tangan, kacamata, dan casing handphone. Karena tas adalah salah satu fashion item yang pasti dimiliki orang, maka tercetuslah ide mengaplikasikan bahan kayu untuk dibuat tas kayak gini. Kalau sudah pakai kayu gini sih, warna naturalnya memang sengaja dibuat lebih menonjol, agak terkesan asli dan pastinya lebih mahal. Hanya diberi pelapis bening untuk semakin menonjolkan warna aslinya saja, fams. Pembuatan tas ini juga masih manual lho, alias handmade. Tas kayu yang dipadukan dengan bahan kulit asli pun memberikan kesan kuat, klasik, dan elegan secara bersamaan. Ide ini dipilih karena pemilik usaha memang suka dengan unsur kayu dan kulit asli. Terciptalah maha karya yang kece banget ini, fams. Selain menggunakan kayu pinus, tas juga dibuat dari bahan kayu jati yang daya tahannya sudah tak diragukan lagi. Gimana, fams? Siap tampil modis dengan tas kayu ini? Siapkan dana minima 400 ribu rupiah ya untuk bisa memiliki karya anak bangsa yang keren ini. Selain ikan dan udang, kepiting juga jadi salah satu makanan laut favorit, fams. Ukurannya yang besar dengan rasa daging yang manis emang bikin nagih. Walaupun menyantap kepiting sudah pasti ribet. Kalau gak mau ribet, coba nih, fams. Kepiting gembul. Olahan daging kepiting berbumbu yang digoreng. Rasanya gurih dan pastinya enak nih buat camilan. Kita lihat yuk proses pembuatannya. Bahan yang diperlukan selain daging kepiting, ada juga telur dan bumbu seperti merica dan garam. Daging kepiting ini juga sudah dibumbui dengan bawang putih halus ya, fams. Kocok bersama butir telur, kemudian campur rata dengan daging kepiting. Telur ini berfungsi mengikat daging kepitingnya ya, fams. Sama seperti kebanyakan makanan laut, kepiting juga mengandung omega-3. Zat ini tidak diproduksi oleh tubuh. Makanya yang mengkonsumsi 100 gram daging kepiting mampu memenuhi 45% kebutuhan omega-3 harian lho. Hal ini penting guna menjaga kesehatan jantung, otak, dan sistem kekebalan tubuh. Untuk dagingnya saja sudah banyak dijual di pasaran dalam bentuk beku, fams. Salah satu kuliner dunia yang dibuat dari daging kepiting adalah bisque, olahan sup khas Perancis. Selain menggunakan daging kepiting, kuah kaldu juga terbuat dari rebusan cangkang kepitingnya, fams. Adonan daging kepiting diwadahi dengan cangkangnya, fams. Kalau cukup empuk dan renyah, cangkang kepiting bisa dimakan. Tapi kalau keras sih sebaiknya jangan ya. Ada beberapa jenis kepiting yang memang bisa dimakan bersama cangkangnya. Seperti kepiting soka, kepiting mini, dan juga kepiting mutiara. Selanjutnya, kepiting tinggal digoreng aja, fams. Sebelumnya, celupkan dulu ke dalam telur kocok supaya daging kepitingnya ngehancur. Kalau sudah berwarna keemasan, langsung diangkat aja ya. Olahan kepiting isi sejenis ini sekarang sudah banyak dijual, fams. Bisa dijadikan sebagai camilan atau diolah lagi menjadi berbagai masakan. Kepiting isi ini biasanya dijual mulai dari harga 20 ribu rupiah per buahnya. Pada dasarnya, daging kepiting memiliki rasa gurih dan manis. Dengan tambahan bumbu, membuat kepiting isi ini semakin kaya rasa. Meskipun kaya nutrisi yang bermanfaat, batasi juga ya konsumsinya, mengingat kadar kolesterolnya yang cukup tinggi. Perhatikan juga reaksi yang mungkin terjadi buat kamu yang alergi mengkonsumsi kepiting atau jenis makanan laut lainnya. Tidak terasa sudah 30 menit ragam Indonesia kasih kalian inform menarik dan unik. Pastinya bikin kita bangga sama negeri kita. Tonton terus ragam Indonesia ya, karena Indonesia istimewa. Terima kasih telah menonton!